Pemirsa Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan pemerintah di Kabupaten Kolaka Utara di Serbu Masyarakat. Pemirsa antusias, masyarakat sangat terlihat apalagi acara belum selesai, seluruh bahan makanan yang disediakan telah habis. Gerakan pangan murah dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri di Kota Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara di Serbu Masyarakat. Acara seremonial yang dibuka langsung dari pusat belum selesai, namun stok yang tersedia sudah habis. Acara ini terlaksana serentak se-Indonesia yang diinisiasi Badan Pangan Nasional yang diloncing langsung dari pusat. Ada pun bahan pangan yang disalurkan di Kolaka Utara masing-masing minyak 200 liter, gula 200 kg, beras 2 ton, bawang putih dan merah masing-masing 100 kg. Harga untuk beras 5 kg dibanderol Rp45.000, yang harganya berbeda Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 untuk harga di pasar. Bahan pangan yang lain pun demikian, harganya lebih rendah dibanding yang ada di pasar. Berapa harga berasnya tadi Pak? Rp45.000. Kalau di pasar normalnya berapa Pak? Sekitaran lebih 50.000. Jadi tadi mekanismenya bisa satu orang dapat berapa Pak? Satu beras itu berapa kilo Pak? Berapa kilo mungkin sekitaran, kalau di ini 5 kilo lah. Tujuan daripada gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional dalam rangkaian mengantisipasi masuknya Idul Adha. Sehingga hari ini Min H3 300 kabupaten itu melakukan gerakan pangan murah. Tujuannya adalah lagi-lagi untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangkaian kebutuhan pangan menjelang Idul Adha ini. Kegiatan berlangsung selama satu hari saja yang serentak dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kegiatan ini juga disebut memecahkan museum rekor Indonesia. Lukman Budianto, kontributor TVRI Sultra, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!